Pemirsa Ikrom, remaja yang tenggelam di desa Kembang Paseban, Kabupaten Batanghari, akhirnya ditemukan tim Sargabungan dengan keadaan meninggal dunia. Jasad korban ditemukan 200 meter dari lokasi kejadian. Ikrom, remaja yang tenggelam di sungai Batanghari, tepatnya di desa Kembang Paseban, Kabupaten Batanghari, akhirnya ditemukan tim Sargabungan dengan keadaan meninggal dunia. Pada Jumat 15 Juli 2022, proses evakuasi di hari ke-6 pencarian ini dilakukan oleh tim Sargabungan Basarnas, BPBD, TNI, dan Polri pada pukul 12.00 waktu Indonesia Barat. Setelah mendapatkan laporan dari warga bahwa ditemukan benda yang dicurigai, korban mengapung sekitar 200 meter dari lokasi kejadian. Selanjutnya tim Sargabungan langsung mengevakuasi korban yang ternyata adalah Ikrom, 16 tahun, warga desa Kembang Paseban, Kecamatan Mesra menuju Rumah Duka. Di Rumah Duka, jasad remaja yang diketahui merupakan santri pondok pesantren Zulhija itu, disambut histeris masyarakat dan keluarga. Kejadian ini sontak menyedot perhatian masyarakat yang melihat mayat tersebut sudah dalam keadaan meninggal. Selamat siang dapat kami laporkan, saya selaku pasupsi operasi Basarnas Jambi, menyampaikan untuk pencarian hari ini, hari ke-6, tadi pada jam 12.00 WIB, korban diketemukan. Koronosis korban diketemukan, itu ada seorang warga yang sedang mandi siang. Selanjutnya, seorang warga yang menemukan korban tersebut melihat ada benda mengapung. Selanjutnya, diinformasikan kepada tim Sargabungan yang tidak jauh dari wilayah. Selanjutnya, tim Sargabungan langsung menuju ke benda yang mengapung tersebut. Setelah dicek, ternyata korban adalah korban yang kita cari. Diberitakan sebelumnya, Ikrom 16 tahun, dilaporkan tenggelam di Sungai Batanghari, di Desa Paseban, Kecamatan Mersam, Kabupaten Batanghari, pada Minggu 10 Juli 2022 sekira pukul 17.56 waktu Indonesia Barat. Diketahui, korban Ikrom sedang menyeberang menggunakan perahu bersama temannya. Kemudian perahu korban mengalami kebocoran, diduga korban tidak bisa berenang dan akhirnya tenggelam. Jonny Verdaus, Cek TV, melaporkan.